Stunting Stunting Suatu kondisi gangguan pertumbuhan anak karena malnutrisi adalah permasalahan negara yang serius. Di tahun 2021, angka prevalansi stunting Indonesia adalah 24,4%. Ini artinya, satu dari empat anak yang lahir mengidap stunting. Selain itu, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, angka prevalansi stunting bisa ditekan hingga 14%. Untuk mencapai cita-cita tersebut, dibutuhkan peran dan aksi nyata dari semua pihak, misalnya subsidi pemerintah atau bantuan sosial kepada rakyat miskin. Program tersebut sangatlah bagus. Namun, adakah solusi yang bisa menjadikan masyarakat lebih tangguh dan mandiri? Sehingga sustainable? Dalam pertemuan yang dilakukan BKKBN bersama Agriaponik, terdapat sebuah fakta bahwa setiap tahun ada 2 juta remaja yang menikah, 80%-nya hamil. Untuk mencegah stunting, diperlukan asupan makanan bergisi yang konsisten selama seribu hari. Namun ada satu masalah. Makanan sehat bernutrisi, harganya mahal, sedangkan pihak yang paling membutuhkan adalah rakyat miskin. Lantas, bagaimana cara mereka mendapatkannya? Agriaponik dan BKKBN membuat sebuah rancangan kerja untuk memberdayakan masyarakat membangun UMKM produk pangan yang mereka butuhkan. Prinsipnya, diproduksi sendiri, sebagian dipakai sendiri, sisanya dijual. Selain kebutuhan nutrisi tercukupi, ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kedepannya, kumpulan UMKM yang sudah terbangun akan membentuk komunitas entrepreneur ecosystem yang saling mendukung dalam memperjuangkan kesejahteraan umum. Inilah solusi sustainable yang ditawarkan BKKBN dan Agriaponik. Konkretnya, terpilihlah Kabupaten Purwakarta dan Kelaten sebagai percontohan dalam menerapkan megaproyek ini. Sedangkan fasilitas Agriaponik Ciracas, Jakarta Timur akan direplikasikan berupa Eduwisata Agriaponik Purwakarta atau EAP dan Eduwisata Agriaponik Kelaten atau EAK sebagai fondasi kegiatan-kegiatannya. Langkah selanjutnya, dilakukan program pembekalan BKKBN Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kelaten oleh tim mitra Agriaponik yang memiliki satu visi pejuang kemanusiaan yakni Institut Bisnis Nusantara atau IBN, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila atau UP, CEPAKA, IKALEMANA Strategic Center atau AESC, Bidang Ekonomi, dan Agriaponik. Pertemuan ini bertujuan merumuskan arahan kerja BKKBN beserta program kedepan tim mitra Agriaponik. Kemudian proses pembentukan UMKM di Purwakarta, Kelaten akan dilakukan dalam bentuk sekolah alam melalui pendidikan, pelatihan, dan fokus magang selama minimal 3 bulan untuk membentuk UMKM startup produk pangan sehat yang tangguh, profesional, dan berkarakter. Agriaponik memiliki fasilitas magang untuk 5 produk pangan sehatnya. Namun, jenis produk pangan sehat untuk penurunan stunting akan disesuaikan dengan unggulan daerah setempat. Untuk memberikan dampak besar, cepat, sinergis, dan berkelanjutan, Agriaponik berkolaborasi bersama mitranya akan melakukan pendampingan, pembiayaan, pemasaran, dan penyediaan co-working space bagi UMKM startup sebagai tempat kerja bersama, problem solving, serta memperluas network berupa komunitas entrepreneur ecosystem atau KEE. Akhir kata, KEE bentukan tim mitra agriaponik inilah yang akan menjamin gerakan percepatan penurunan stunting yang lebih mantap, tersistem, dan sustainable. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!